Shalom saudaraku semua Kalau manusia belajar Itu pertama-tama Dari meniru Ibarat seorang anak yang digambarkan Seperti spons, maka dia menyerap Begitu banyak hal, kemudian dia mengeluarkan itu Sesuai dengan apa yang dia terima Jadi ketika seorang anak bisa berkata-kata Dengan baik, dengan santun Maka dia mendengar contoh Orang-orang di sekitarnya Berkata baik dan santun Dan sedihnya ketika seorang anak berkata Kasar gitu ya, itu berarti Dia melihat, dia mendengar Dia mengamati, ada orang-orang di sekitarnya Yang juga berbicara dengan Cara yang kasar Dan manusia setiap kita Juga pertama-tama belajar dengan meniru Sebetulnya Dan kadang-kadang kita meniru Dan kemudian Suka dikatakan, ah latah Nirunya gitu ya, ketika ada orang Yang menerabas lampu merah, kita meniru Mereka, kita latah mengikuti mereka Ketika ada orang jalan di sebelah kiri Kita ikuti jalan di sebelah kiri dan seterusnya Manusia pertama-tama belajar Dengan meniru Akan apa yang ada di sekitarnya Sehingga gak salah Kalau zaman dulu Mungkin sampai zaman sekarang juga gitu ya Ada istilah ATM Amati, tiru, dan modifikasi Sebagai cara termudah Bagi sebuah perusahaan Untuk memproduksi sesuatu Amati Dan tiru Karena apa yang benar Dan yang baik itu Patut diikuti Namun kemudian Pasti ada yang kurang Sehingga perlu dimodifikasi Nah setelah aku semua Hidup iman kita Dan pertumbuhan iman kita Juga sebetulnya punya nuansa yang sama Ketika kita mengamati Meniru Dan kemudian mengaplikasikan Bukan cuma modifikasi Mengaplikasikan Apa yang kita amati Dan kita tiru itu Dalam kehidupan kita sehari-hari Sayangnya Sama seperti seorang anak kecil Kalau kita mengamati Meniru hal yang salah Maka apa yang kita Aplikasikan Tentu juga salah Apa yang kita lakukan Juga akan keliru Namun kalau kita mengamati Kita meniru Dan melakukan Contoh yang benar Maka hasilnya pun juga Akan benar Sesederhana itu Kitab Surat Yohanes Yang ketiga Pasal 1 Ayat yang ke-11 3 Yohanes 1 Ayat 11 Sudara kuindikasi Janganlah meniru yang jahat Melainkan yang baik Barang siapa berbuat baik Ia berasal dari Allah Tapi barang siapa berbuat jahat Ia tidak pernah Melihat Allah Dalam tradisi Perjanjian baru Kata jahat Tidak selalu identik Dengan Sebuah pengetahuan belakang Namun Sedang tiasa Terlihat dengan jelas Dalam arti Bahwa Orang gak cukup Tahu mana yang baik Dan mana yang buruk Mana yang jahat Dengan mana yang benar Misalnya gitu ya Salah dan benar Namun Lebih daripada itu Bahwa manusia Dia kemudian tahu Dan dia meniru Mana yang seharusnya Dia tiru Mana yang seharusnya Dia lakukan Dalam kehidupan dia Sehari-hari Nah disini sebetulnya Pertaruhan iman kita Ketika Yohanes mengatakan Janganlah engkau Meniru yang jahat Kenapa? Karena mata kita Melihat semuanya Mata kita Mengamati Begitu banyak hal Sehingga Kadang-kadang kita Mencoba menawar-nawar Ah Yang jahat Mungkin Kadang-kadang Baik juga Mungkin Di saat tertentu Kita bolehlah Berbuat hal-hal Yang tidak Begitu baik Demi mempertahankan Diri sendiri Demi membenarkan diri Dan sebagainya Kita melakukan Hal-hal yang Berlawanan Dan melukai Hati Allah Namun Yohanes dengan Sangat jelas Mengatakan Tirulah Yang baik Lakukanlah Yang baik Kenapa? Karena dari meniru Dan belajar Meniru itu Muncul sebuah Habitus Atau Sebuah Kebiasaan Yang baik Kalau kita terbiasa Melakukan hal yang buruk Maka habit kita Habitus kita Juga adalah yang buruk Namun Kalau kita melakukan Yang baik Maka habit kita Habitus kita Juga adalah Habit yang baik Kalau kita terbiasa Membalas Sebuah pukulan Dengan pukulan lainnya Reflek kita Maka akan Seperti itu Ada orang mukul Langsung kita Reflek Mukul Namun Kalau kita Melatih diri kita Untuk tidak Segera membalas Namun Meresapinya dulu Berpikir dulu Jangan-jangan Dia ngomong gitu Bukan menghina Mungkin Maksudnya baik Cuma kata-katanya saja Yang gak diatur Dan gak disekolahin Sehingga Rasanya Hatinya sakit Hati saya sakit Kita kemudian Terbiasa Menahan Emosi Mengelola Emosi Sehingga apa yang keluar Adalah yang baik Ya Yohanes Bicara tentang Membangun Habitus Sebetulnya Membangun Habit Membangun Kebiasaan Yang terinternalisasi Dalam kehidupan kita Kebiasaan Ada baiknya Ketika Sesuatu itu Dilakukan Maka dia menjadi Sebuah corak Kehidupan kita Agus Nus pernah Mengatakan demikian Bahwa ketika Engkau Bercermin Sebetulnya Engkau sedang Melihat Kristus Wah Ini suatu Perkataan yang Besar sekali Kenapa? Karena kita Seharus memancarkan Sinar Dan kasih Kristus itu Dan itu Dimulai Ketika kita Membiasakan Diri kita Berlatih Membiasakan Diri Meniru Sang Kristus Sendiri Seperti apa Dia hidup Seperti apa Dia berkata-kata Seperti apa Dia berkarya Sehingga Di pagi hari ini Kita Habis mandi Nanti Lalu Bercermin Lihatlah Kecermin itu Apakah kita Melihat Kristus Di situ Atau Jangan-jangan Kita melihat Sesuatu yang lain Cerawat Keriput Itu boleh saja Tapi Apakah hidup saya Sudah Memantulkan Merefleksikan Kristus Dalam kehidupan Kita masing-masing Cobalah Bercermin Dan Tanyalah Kepala Cermin Hai Cermin Apakah Aku Sudah menjadi Refleksi Dari Kristus Apakah Aku Sudah menjadi Pantulan Kristus Apakah Aku Sudah Melakukan Meniru Kristus Agar ketika Orang melihat Aku Mereka Melihat Kristus Yang hidup Di sekitar Dan Bersama Dengan Mereka Mari kita Bangun Habitus Agar Melaluinya Kita boleh Senantiasa Menjadi Refleksi Allah Dalam kehidupan Kita masing-masing Habitus Mulai Dari Hari ini Silahkan Berdoa secara Pribadi Nanti Akan Saya tutup Dalam sebuah Doa bersama-sama Silahkan Mari kita Berdoa Ya Allah Tidak jarang Pengetahuan kami Berhenti Sekedar Tahu Namun Hari ini Kami Belajar Untuk Mengembangkan Sebuah Habit Ketika Kami Meniru Yang Baik Yaitu Kristus Sebagai Sosok Teladan Kami Jadikanlah Kami Pantulan Yang Sempurna Dari Kehidupan Sebuah Pantulan Yang Penuh Dengan Kisah Dan Cerita Yang Baik Dalam Kehidupan Kami Sehingga Nantinya Ketika Kami Meninggalkan Dunia Ini Kiranya Ada Begitu Banyak Hal-hal Yang Penuh Dengan Makna Kami Tinggalkan Terima Kasih Ya Tuhan Amin Di Masa-masa Pandemi Ini Mari Kita Mengembangkan Habitus Kita Dan Itu Dimulai Dengan Kita Mengusahakan Diri Kita Hidup Kita Sebagai Pantulan Dari Kristus Tuhan Berkati Kita Semua Amin Terima